Halo teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran 5, subtema 2, perubahan energi Kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman Yuk kita berdoa Nah, selesai berdoa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita belajar Pembelajaran 5, ayo membaca Nah, ini ada gambar sedang belajar di ruangan ya teman-teman Yuk kita baca Siswa membutuhkan sarana belajar Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah Siswa perlu ruang kelas yang bersih Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan Matikan kerana air setelah digunakan Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan Kalian telah membaca wacana di atas Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut Apa saja yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman Berikan tiga contoh Nah, disini sudah ada satu ya contohnya teman-teman Yang A, ruang belajar yang bersih Kemudian coba kita isi yang kedua ya Satu, halaman untuk Halaman untuk bermain dan berolah raga Yang C, kamu bisa isi sendiri ya Kemudian nomor dua Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman Berikan tiga contoh Apa, coba, ayo Disediakan satu, energi listrik Energi listrik Untuk menerangi ruang kelas Nah, masih ada lagi ya Satu, ini disanya kamu isi ya Selanjutnya, nomor tiga Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah Nah, kita coba isi satu Mematikan keran Keran Air Setelah Menggunakan Menggunakannya Seperti itu ya Nomor empat Untuk apa saja kah energi listrik digunakan di sekolah Nah, disini Yang A, menerangi Menerangi ruang kelas Kayak ruang Ruang Kelas Yang B dan C, kamu isi sendiri ya Ada kipas Ada peralatan yang lainnya ya Nomor lima Tuliskan tiga peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari Nah, disini ada energi Listrik Menjadi Panas Yang B Itu ada energi Yang lain ya Listrik menjadi gerak bisa Dari energi kimia menjadi gerak juga bisa Kalian tinggal tulis disini ya Teman-teman Selanjutnya Ayo berlatih Sebagai warga sekolah yang baik Kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban penggunaan energi baik Nah, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai Oke, nomor satu Edo sedang menghambur-hamburkan air Ini merupakan penghamburan energi ya Kita silang Kemudian ada Udin Yang sedang mematikan keran air Nah, seperti ini ya Penghematan energi Kemudian ini Ini gambar sedang apa ya Oh, membersihkan jendela Nah, ini menghemat energi juga Nah, pemakaian kipas saat ruangan kosong Ini Pemborosan Selanjutnya Nomor tiga Aduh, ini Benny Surat coret Kita silang ya Ini tidak baik ya Nah, ini menyiram tanaman Ini juga baik ya Nah, seperti itu ya Oke, selanjutnya Tuliskan tiga contoh Kewajiban menggunakan energi di rumah Nah, kewajiban kamu di rumah menggunakan energi apa saja Contoh ya Satu Menggunakan listrik Untuk Menyalakan Lampu Belajar Seperti itu ya Dua dan tiga Kamu bisa isi sendiri Teman-teman Kalian harus melaksanakan kewajiban Dengan penuh tanggung jawab Penghematan energi Merupakan tanggung jawab kalian Menghemat energi Sangat penting bagi kehidupan Sikap ini Merupakan rasa syukur dari Tuhan Nah, selanjutnya ya Ayo berlatih Setiap hari kita menggunakan energi Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas Semakin lama aktivitas dilakukan Maka semakin besar energi yang digunakan Nah, sekarang Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut Tentukan satuan waktu yang sesuai ya Nih, pada tabel ini ada kegiatan Mulai, selesai Kemudian lamanya berapa ya Yang pertama Menyiapkan sarapan Jam 5.45 Selesainya jam 6.15 Kita hitung ya 4.5 Sampai jam 6.15 Berarti lamanya 6.15 dikurangnya 5.45 Nah, berarti 30 Sampai jam 6.15 Tambah 15 Berarti 30 ya 30 menit Kemudian yang kedua Perjalanan ke sekolah 6.20 Sampai 45 30 Ini 25 menit ya 25 menit Kursus bahasa inggris Jam 15 30 Sampai 17 15 Kita hitung 15 dulu 15 Sampai 4 1 jam Berarti itu Kurangi 30 Jadi 30 1 jam 2 jam 14 16 17 Berarti 1 jam Setengah ya Kita isi 1 jam 30 Menit Mengerjakan PR Dari jam Setengah 8 Sampai jam 9 Berarti berapa Kita hitung dulu ya 8 9 2 2 jam Berarti 120 Dikurangnya 30 Nah, 90 Berarti 1 jam Sama 1 jam 1 jam 30 30 Menit Nah, itu ya Istirahat 21 30 Sampai jam 5 Nah, kita hitung ya Dari 21 22 23 24 25 23 Ulangi Ulangi Kita ulangi ya 23 24 Berarti jam 00 Itu sudah 2 jam Kemudian 1 2 3 4 5 Berarti 7 7 Berarti Kita hitung ya 10 11 12 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 8 Berarti Dikurangi 30 Menit Nah, 7 Jam 30 Menit Oke, pada tabel Ada 5 Kegiatan Kegiatan manakah yang paling lama? Nah, sudah pasti Istirahat Malam Istirahat Malam Kemudian Kegiatan manakah yang paling singkat? Yang paling singkat itu Perjalanan ke sekolah Perjalanan Ke sekolah Nah, seperti ini ya teman-teman Isinya Oke, sekian dulu Pembelajaran hari ini Jangan lupa Like Share Comment Serta di subscribe Channel ini teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati